Lari lorikul alami, mujizulikul jahidi, lari lorikul alami Tapi pejabat-pejabat kita kan hari-hari ini, jangankan pejabat dari partai sekuler, partai nasional, partai islam pun kadangkala mengucap istilah islam yang singkat, yang pendek-pendek saja, kaku. Kemarin-kemarin itu ada dari partai islam, oh kami berjuang atas nama agama, karena kami adalah rumah besar, jadi perjuangan kami itu di depan TV live, kami mendasarkan pada pemahaman Amar Mangkur Nahi Mangkur. Partai, partai islam, Amar Mangkur Nahi Mangkur, satu waktu saya juga, maulud nabi, perwira, general, kami persilahkan untuk memberikan sembutan, dengan gah-gah boleh, tegak, tapi agak gemetar, begini. Oh begitu biar general, kalau di depan acara islam di masjid, memang begini-gini juga, karena di masjid tidak ada lambang Jokowi dan, bersukalah, Muhammad dan Allah dan Muhammad. Mungkin itu beliau sambutan, apa beliau katakan? Kita sampaikan, salawat dan salam, kepada Nabi Muhammad subhanahu wa ta'ala. Weh kawahan. Salah pak, salah, tapi saya maklumi, saya tanya, mu'alaf, bukan Ustaz. Maaf, general, mu'alaf ya, bukan. Begini Ustaz, itu istilah di ujung itu kan hampir sama, subhanahu wa ta'ala, dengan Nabi Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, hampir sama Ustaz. Saya bilang, enggak sama, kemudian, beda. Ini, Ammar bin Ka'ab, Abu Hurairah, datang di satu pagi, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ya Nabiullah, Habibullah, man'a'lamunasi, man'a'budunasi, man'a'budunasi. Siapakah ya, Rasul, orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang ahli ibadah, dan orang yang paling utama, pejabat, Abdulul, termasuk yang tadi. Satu, tiga pertanyaan dikanter oleh Nabi dengan satu jawaban. Al-A'kilu. Orang yang ber-akal. Eh, akal bukan logika. Akal bukan mindset. Akal bukan rasio. Akal tersembungi akli di dalam dadah nurani manusia. Dia mampu melihat perkara yang tidak tampak oleh mata dan didengar oleh telinga. Itulah akal. Makanya orang kapir, kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, Allah menciptakan manusia di antara susunan malaikat yang berakal tanpa syakwat dan binatang yang bersakwat tanpa akal. Manusia kehilangan akal karena keburukan sifatnya. Maka manusia satu tingkat lebih daripada binatang. Manusia akalnya mampu mengalahkan keburukan sifatnya. Manusia satu tingkat lebih daripada malah terjadi. Apa yang disablahkan Nabi. Kalau kambing kita ikat di harian raya kurban, saya kan sering jadi panitia kurban di masjid. Saya perhatikan di kambing sebelum disembele, kalau ada temannya perempuan, nyosor dia ke situ. Kesempatan sebelum disembele. Dia lihat perempuan ekornya di belakang langsung. Yang dia lihat memang kambing perempuan. Saya beri, oh pantas. Kambing perempuan yang dia lihat. Ekornya langsung. Kambing tahu lawannya. LGBT. Tidak tahu sama-sama laki-laki nyosor. Ini Pak Kapolsek, inilah Pak Camat tugas kita bersama. Tidak lagi ada ulama yang mau keliling Indonesia. Insya Allah, si mantan kafir ini akan datang. Makanya di Al-Quran dijelaskan. Hormat, kedudukan, derajat orang kafir. Seperti binatang. Tempat mereka di neraka. Orang di dalam Al-Anfa dikatakan oleh Allah. Sesungguhnya, binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orangkah. Karena mereka tidak mau ber. Kenapa? Jangan tersinggung dulu. Karena binatang, hewan itu kerjaannya cuma kawin-mawin. Tidak ada tugas prioritas bagi hewan untuk sholat. Sementara ketika manusia di kantong rahim yang kokoh. Disimpan ke dalam fikorari makhluk. Ada agreement. Ada perjanjian. Alas subi rop di kumpulubala sahitma. Hei janin. Saya. Saya pribadi. Di kantong rahim ibu saya dulu. Saya bukan kafir. Bukan. Bukan. Karena waktu saya berumur 120 hari. Di dalam kantong rahim ibu saya. Saya sudah berdialog. Saya sudah membangun persetujuan. Deal to deal. Agreement. Perjanjian. Yang saya taken. Dengan Allah. Jadi pada waktu itu hak asasi saya adalah fitrah. Begitu saya lahir. Muka mata. Masya Allah. Di manado. Kiri kanan muka belakang tetangga saya. Salih. Maka saya menjadi krist. Kristian. Tapi dari kandungan saya adalah mos. Fitrah. Moslem. Nah. Jadi kalau ada kafir masuk Islam. Bukan pindah agama. Kembali kepada fitrah. Sampai jumpa di video selanjutnya.